Hai Sobat Engler, kembali lagi dengan aku Lia di Prima Jaya Fishing Team Oke, selama tidak jumpa, sekalian jumpa aku ada di sini Jadi gak asing kan kalau aku itu mau ngapain? Ada yang terbaru nih, baru aja rilis, baru aja launching dari Daido Dua barang sekaligus, ada dari Daido Nordic dan juga Daido Allure Oke, yang mau aku bahas itu si merah yang di depan aku ini ya, si Daido Allure Kalau Nordic sudah kita bahas di tayangan berikutnya, nanti bisa kita lihat barang-barang Lalu selanjutnya giliran si merah atau si Daido Allure Untuk tampilannya, tampilan Daido Allure itu dia seperti ini ya Daido Allure dia seperti ini, jadi langsung aja mulai dari bagian bawah Bagian bawah Alure, dia pegangannya full busa Eva Nih, full busa Eva tapi dia tuh ada action ringnya, jadi dia tidak terlalu polos Di bagian atas sama bawah tuh agak terlihat besar, tapi kalau di bagian tengah ini ya Itu dia kecil loh, jadi kalau di pegang tuh kerasa banget di bagian tengah ini Kerasa banget di bagian tengah ya, kalau gitu kecil Oke, lanjut lagi untuk di bagian real seatnya dia Sekilas, real seatnya tuh sama kayak Athena Nah, si Athena itu kan dia warnanya juga merah Merah matte, tapi tuh dia gelap ya, atau redup, pekat Kalau ini dia merah matte, cuma dia agak terang Lalu di bagian kuncian real seatnya tuh dia warna hitam, ada sedikit rit warna merah Desainnya juga beda banget ya Desain kuncian real seatnya dia juga beda Lalu langsung aja kita ke bagian blanknya Nih, sekilas begini aja sudah kelihatan banget motifnya dia menggunakan motif X-Wave ya Sejelas ini, sedetail ini dia menggunakan motif X-Wave Lalu di bagian sisinya tuh ada keterangan 24T RSC Twist X Carbon Jadi, blank karbonnya dia menggunakan blank karbon 24T atau 24 ton RSC Rechen Solid Carbon dan Twist X Carbon Jadi, buat yang belum tahu ini apa sih Ini tuh blank racikan daido yang terbaru Blank terbaru pilihan daido yang terbaik Yang ringan ya Katanya ringan, tapi memang betul ringan kok ya Dipegang aja ringan banget Lalu, lanjut di bagian atas itu ada keterangan spesifikasi Keterangan singkat spesifikasi si juran Oke, aku bahas ya Jadi, si alur itu dia memiliki dua ukuran yang berbeda Di pajang 562 atau 165 dan di pajang 602 atau 180 cm Dan dia memiliki beberapa tipe LBS Ada 6-14 LBS, 7-15 LBS, 8-17 LBS dan juga 10-20 LBS Penasaran kan powernya berapa sih? Nih, untuk yang 6-14 LBS itu dia powernya ada 8 kg, 7-15 LBS dia ada 10 kg, 8-17 LBS 12 kg dan 10-20 LBS dia punya 15 kg Jadi, tenang aja, gak usah khawatir ini mau buat galatama, galapung, kolaman harian, turnamen Bahkan casting pun juga bisa Dari si alur Tapi, kalau casting Saran pakai juran casting aja Kepepet kalau gak ada ya oke Gak masalah Oke, untuk si juran ini tuh dia memiliki dua sambung ya Atau two section Center join Atau sambung dua di tengah Dan selanjutnya tuh kita bahas bagian ringnya Di bagian ringnya itu dia sudah menggunakan ring Fuji Fuji New Concept New Slim O-Ring Jadi, di setiap kaki ring itu ada keterangan Fuji Bisa kita lihat bareng-bareng di bagian kaki ringnya Itu dia sudah menggunakan ring Fuji Dan untuk sambungannya nih Itu dia memiliki warna hitam Yang mana hitamnya itu hitam doff Ya, tuh Hitam doff Lalu di sabungannya dia menggunakan solid karbon Atau karbon padat Kebayangkan Sudah blanknya itu dia menggunakan 24 ton Terus Sabungannya dia solid Jadi, kebayang gimana nyamannya Dimana ringanasi juran ini Untuk harganya Harganya dia super duper ergonomis Atau dia super duper terjangkau Di bawah 300 Dengan ring Fuji Bisa kamu dapatkan Ya Untuk pembeliannya Jangan khawatir Aku setakan link yang ada di bawah Bisa dipilih salah satu Oke Sekian dulu review singkat dari aku Kalau ada salah kata Mohon maaf Nanti bisa kita koreksi bareng Untuk selebihnya Bisa di like Di comment Di share Dan juga di subscribe Tayangan ini Terima kasih buat semua yang sudah Menonton Atau join Tayangan ini ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton